Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya Berbicara tentang azab kubur ya Ustaz Saya kan kadang kita punya hajat duniawi Ustaz Jujur sekali saya mengenal sunnah ini Karena ada beberapa hajat duniawi saya Ustaz Yang saya takutkan Kira-kira kayak cara sholat, berudu, baca Al-Quran Memulai sholat-sholat sunnah Itu saya kenal karena saya menginginkan hajat dunia Ustaz Kira-kira kalau misalkan saya melakukan itu karena hajat dunia Apakah amal ibadah saya diterima Ustaz Lalu gimana caranya Ustaz agar saya bisa meluruskan Karena mengingat tabi Ustaz mengatakan beberapa azab kubur itu Menyeramkan saya jadi takut Ustaz Ibadah saya jangan-jangan selama ini hanya karena keinginan duniawi saya Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada popularitas Riak Tapi ada orang yang ibadah cari dunia Ada orang yang ibadah cari dunia dan akhirat Ada orang yang ibadah full dia cari akhirat Contoh sodakoh Kenapa engkau sodakoh Aku sodakoh Ya Pengen dipuji sama orang Jelas ditolak Yang satu sodakoh kenapa aku sodakoh mau sembuh Dia sodakoh untuk cari kesembuhan Atau dia sodakoh karena ingin dilipat gandakan Ikhlas dia lillahi ta'ala Tapi dia cari dunia Maka dia dapet dunia karena dia minta Tapi dia gak dosa Karena dia ikhlas Cuma dia meminta balasan di dunia Ya balasannya dikasih di dunia Ada orang yang dua niatnya Enggak Ustaz Ya Ana Sebagaimana kita tahu sodakoh memang bisa Memberkahi harta kita Dan ingin usahanya lancar ya Tapi Ana juga inginlah sodakoh Ini menyelamatkan Ana di akhirat Berarti dia dapet dua Walaupun Ya mungkin ada pembagian yang Allah yang tahu tentang pahala buat dia nantinya Tapi ada orang yang benar-benar mencari akhir Dia cuma cari akhir Kenapa? Dunia ini ikut kata dia Dunia ini ikut Ana bicara sodakoh Ana tahu nanti ana akan melewatin sirot yang berada di atas naka jahannam Nanti ana akan berada di alam kubur Dimana ana akan sendirian Amal ana ini harapan ana Menemani ana disana Jadi semua tergantung Indamat akmalu bin niat Buat penanya tadi Memang manusia itu kalau sedang punya hajat Dia itu jadi rajin Ibadah Rajin Solat Puasa sunnah Karena ada hajat dunia Maka sekarang dirubah Sebenarnya ada hajat yang lebih dahsyat dari itu Yaitu hajat akhirat Iya Orang mu'min itu Doanya Banyak ibadah-ibadah yang punya manfaat di dunia Dan di akhirat Gak perlu kita niatkan yang di dunia Tapi yang penting kita wana tahu itu ada faedahnya seperti itu Niatkan kita untuk akhirat Insya Allah kita dapat Silaturrahim Memanjangkan umur Membuka pintu rizik Kalau niat kita silaturrahim cuma Memanjangkan umur dan Rizkinya diluaskan Ya udah kita dapat di dunia itu Insya Allah Kalau dikasih sama Allah Tapi kalau kita niatkan akhirat dunia Insya Allah Ikut dan hajat kita Yang menyebabkan kita seharusnya Terus rajin beribadah Seperti yang disebutkan oleh penanya tadi Kita ingat kita bakal mati Kita bakal sendirian Anak perlu bekal di situ Anak bakal ditinggal sama orang tua Anak sama anak-anak Anak bakal sendirian Anak punya hajat Terus punya hajat Jadi Jadikan hajat kita Nggak pernah berhenti Mohon kepada Allah Rabbana atina Fid dunia hasana Wafil akhirati hasana Wa qina azab Hadha wallahu alam bisawab Asha Allah Asha Allah Ashaq